hai oke welcome back lagi sama gua di yes karena banyak nanya tentang gimana cara pakai aplikasi yang baru yang modelnya agak lucu kali ini gua mau sedikit kasih tahu gimana cara ngelihat aplikasi gojek v413 atau 413 disini udah banyak banget tombol-tombol atau button-buttonnya sebenarnya sih mau gojek mau gokar 11-12 hampir sama yang membedakan cuman kalau di gojek lo nggak ada di pengaturan itu lo nggak ada buat setting nambah kendaraan kalau di gokar itu ada buat setting nambah kendaraan jadi lo bisa masuk ke menu pengaturan tinggal diklik aja dia ada untuk ganti nomor handphone langsung dan nanti ada tambah kendaraan menunya yang membedakan hanya itu aja tapi kalau di gojek hanya untuk ganti nomor handphone dan untuk pesan itu seperti biasa itu masih sama dia adalah informasi dari kantor GI buat driver biasanya promo promo atau lainnya dia ada disitu nah saldo itu biasa ya isi dompet lo itu ada berapa nah ini ada kalau di gua ya saldo yang atas wallet itu adalah saldo gopay driver gopay yang itu adalah gopay customer dan transaction history seperti biasa itu adalah hasil dari apa yang lu lakukan lu tarik duit lu transfer duit dan temen-temennya serta lu kalau narik dapat duit ya masuknya di history itu nah performa dan lain-lain itu dimana nah itu adanya di menu penilaian untuk performa eh sorry itu ada di menu insentif sekarang nah insentif itu ada keterangan lu dapat skema poin berapa terus poin terkumpul performa saat ini dan lain-lain nah kalau yang tadi itu di penilaian itu itu adalah rating lo yang di kasih sama konsumen untuk rating sendiri itu enggak langsung update nah bisa ada bisa enggak karena enggak setiap konsumen pasti ngerate jadi ya bisa ada bisa enggak jadi jangan dicari nah riwayat order ini adalah riwayat order yang sudah pernah lu lakuin semua baik yang masuk yang kecancel atau yang lain-lain itu ada semua disitu nah bantuan ini ya sebenarnya pusat bantuan yang lu bisa cari informasi disitu serta laporan by email tapi kalau gua sih gua terus terang gua lebih seneng pakai telepon langsung karena kalau by email bales-balesannya kadang susah nah dibawah itu masih sama ada menu susah daya itu untuk promo dari Gojek perjanjian kemitraan dan janjian ketemu DSU atau kantor support nah tampilannya sih enggak jauh beda ya untuk tombol online di pojok kanan itu kalau di online in ada tulisannya nih yang grafik itu adalah performa yang medal itu adalah poin nah kalau di gocar itu ada ada autobit dan untuk yang gocar l atau gocar yang pakai MPV 7-seater itu ada tombol button-nya di atas autobit bisa di on-in bisa enggak dan bedanya dengan aplikasi gojek kalau di gocar itu enggak ada maksimum order price itu aja karena kalau di gojek kan ada buat beli-beli barang ini kita bisa setting sesuai dengan budget tuh tapi satu hal yang masih kita semua tahu hampir semua gojek sekarang sudah pakai gobis jadi untuk yang hobi cari makanan gomet ataupun lainnya yang berbau bayar membayar harap pastikan gopay Anda terisi untuk dapat order kalau misalkan gopay Anda tidak terisi minimal 50.000 kemungkinan dapat ordernya kecil banget jadi isi terus gopay buat dapat order nah kalau di lainnya sih kalau yang enggak ada di gocar cuman satu sih yaitu di menu profil itu ada medal-medalan tapi kalau medal-medalan udah lama lah dan itu menurut gua enggak ada efeknya apa-apa cuman ya cuman udah berapa ribu kilo atau berapa lu dapetnya apa ngebolang atau gimana tapi enggak ada benefitnya untuk si driver jadi ya cuman itu aja sih yang beda tapi kalau lainnya sama dan kalau buat yang istilahnya akun yang nyangkut di handphone yang sudah terjual dia lupa lock out handphonenya terlanjur rusak masih sama bisa pakai IKTP dan nomor handphone yang terdaftar buat yang nanya kalau nomor handphone hilang gimana itu adalah pertanyaan paling bodoh yang pernah ada lu ke customer service kalau lo mau ganti nomor atau ke DSU kalau lu enggak mau berarti lu harus ke customer servicenya provider lu buat minta nomor lagi tapi kalau nomor itu didaftarkan bukan pakai KTP sendiri berarti nomor perlu auto angus karena untuk recovery nomor handphone lu perlu KTP jadi sekian informasi yang bisa gue berikan tentang versi 413 don't forget to like subscribe and share kalau lu memang seneng tapi ya kalau memang mau membantu ya bisa lu bantu subscribe and share video ini karena semua semua itu gratis sekian dari gua see you on my next video gua cabut selamat menikmati terima kasih